Seorang staf panti rehabilitasi narkoba di Rampewa Ciputat Timur, Tanggeran Selatan menjadi korban penyandaran oleh puluhan penghuni panti rehabilitasi. Selain menderita luka di tangan, korban juga disekap di dalam kamar mandi oleh para pelaku. Korban disekap saat sedang memeriksa kondisi para penghuni yang sedang beristirahat. Salah seorang penghuni panti rehabilitasi mengancam korban dengan sebatang besi. Tindakan ini memancing puluhan penghuni panti lainnya dan ikut menyandra korban. Korban berhasil dibebaskan setelah petugas kepolisian datang mengamankan situasi. Sebanyak 20 orang dipulangkan, sementara sisanya sebanyak 12 orang tetap tinggal dan melanjutkan program rehabilitasi.